Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian Koperasi dan UKM bersama Bank BRI mengoptimalkan peran dalam mempercepat penyaluran bantuan produktif usaha mikro atau BPUM di Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Semarang, Jawa Tengah, Komisi 6 DPR RI mendalami kendala penyaluran BPUM di Jawa Tengah yang masih terrealisasi 75% dari target 99%. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Martin Manurung menekankan, Kemenkop UKM dan BRI harus bisa menyelesaikan setiap kendala di lapangan secara cepat agar anggaran BPUM tidak sia-sia mengingat BPUM ini merupakan upaya pemulihan ekonomi nasional. Persoalan-persoalan dia kekeliruan administratif saja ya, itu layaknya diberikan relaksasi untuk BPUM ini. Supaya apa? Supaya tujuan pemerintah untuk, kan BPUM ini diberikan untuk menaikkan sisi permintaan ya, menolong sisi permintaan, itu bisa tercapai. Kalau ini terkendala maka sia-sia nanti disalurkan, tapi pertemuan ekonomi kita tetap tidak bisa pulih dengan lebih baik gitu. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Toha menyayangkan rendahnya pencapaian penyaluran BPUM di Jawa Tengah karena terkendala administrasi. Hal tersebut dinilai bukan masalah fatal dan berubah dari tujuan sehingga penyalur BPUM diminta bisa lebih fleksibel. Nama yang salah orangnya ya itu sebenarnya. Tapi kalau benar-benar orangnya berbeda ya jangan diberi. Tapi kalau cuma hanya tulisan. Pada tahun 2021, BPUM diberikan dengan nominal dan jumlah penerima yang sama di tahun 2020, yaitu kepada 12 juta pelaku usaha mikro yang masing-masing mendapatkan 2,4 juta rupiah. Dari Jawa Tengah, Nadia Kanaya, TVR Parlemen melaporkan.